Meresmikan bendungan lolak di Kabupaten Kulang, Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Presiden Jokowi Dodo hari ini Jumat 23 Februari 2024 meresmikan bendungan lolak di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Pahaye, terlihat ikut mendampingi Kepala Negara. Ini hari kedua Haye bekerja sebagai Menteri ATR BPN setelah dilantik Presiden pada Rabu 21 Februari. Haye tampak mengenakan kemeja putih panjang. Selain Haye, turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Sulawesi Utara Olli Dondo Kambe. Saat peresmian bendungan tersebut, Presiden mengatakan urusan air dan energi akan menjadi persoalan besar jika tidak disiapkan sejak saat ini. Menurut Jokowi, saat ini di Indonesia baru memiliki 292 bendungan, padahal di beberapa negara lain sudah memiliki ribuan bendungan. Oleh sebab itu, Jokowi berharap pengelolaan air harus betul-betul menjadi konsentrasi kerja ke depan. Dikatakan Kepala Negara, bendungan lolak bisa menampung 16 juta meter kubik dan mengairi 2.200 hektare sawah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.